Halo teman naib, kali ini bakal ngajakin kulineran mie akung Bandung Mie baso akung adalah salah satu kuliner legendaris di kota Bandung Menyajikan mie baso dengan aneh ke macam toppingnya Sudah ada sejak tahun 1990-an Mie baso ini digemari oleh banyak orang Dan sempat juga masuk ke dalam film Dilan Milea yang terkenal itu Oh iya kalau teman naib mau kesini Jangan hari Jumat, karena hari Jumat tutup Baso akung ini adalah salah satu tempat mie baso yang legendaris di Bandung Lokasinya ada di Jalan Lodaya nomor 123 Disini sistemnya kita pesan lalu bayar Lalu makanannya diantarkan Pilihannya adalah mie kuah atau yamin Dengan topping baso pangsit, tahu, siomai, dan ceker Disingkat dengan BPTSC Mie-nya bisa dikuah ataupun di yamin Yamin itu dimasak kering Bisa yamin asin maupun yamin manis Dan inilah harga di baso akung Harganya memang rada lumayan Tapi porsinya untuk ukuran yang satu itu gede banget Jadi sangat sepadan dengan yang dibayarkan Ini adalah suasana di bangunan akung yang terbaru Karena dulu sih tempatnya gak seperti ini Tapi senangnya disini bisa social distancing Dan kita bisa makan dengan lebih nikmat Karena mejanya banyak Dan disini juga ada banyak pilihan saus, sambal, dan juga kecapnya Dan ini pesannya datang Saya pesan mie yamin Dengan BPTSC Komplet Ini gede banget porsinya Mie yaminnya Pakai cacahan ayam diatasnya Kemudian ada ceker Ada baso tahu Ada baso besar Nah kalau dirasa kebanyakan Bisa pesan porsi setengah Karena ini gede banget Buat saya yang doyan makan Ini cukup banget Tapi buat yang gak suka makan banyak-banyak Ini kebanyakan Dan senangnya disini selalu pakai sawi yang seger Yang pasti bikin makan basonya makin enak Kita absen dulu isiannya Ini ada ceker yang besar Dan juga lembut banget Lihat tuh Saya dapet tiga atau empat nih cekernya Kemudian Mari kita makan Kita coba langsung Yang pasti Kuahnya seger Gak enak Tapi kaldu ayamnya kerasa banget Nyaman banget Di lidah Dan disini disediakan sumpit Jadi kita bisa makan pakai sumpit Karena kalau saya sih lebih nyaman pakai sumpit ya Biar lebih mantep gitu Kita coba basoknya sekarang Et copot Pemirsa Iya Ini basok kecilnya Nyam Rasanya Enak Bagingnya terasa Kita coba pakai Sambal ya Biar lebih mantep Jangan lupa Ini yang pedesnya Kemudian Tambahin kecap Biar makin mantep Oke Kalau saya sih selalu seneng bikin ramuan kayak gini ya Kecap Sambal Sama saus Kemudian kita coba makan basoknya Hat Hat Makin enak Karena rasa-rasa tadi ada manis Ada pedes Ada asin Menambah cita rasanya Kita coba mie nya Iya Tekstur mie nya pas banget Tidak terlalu lembut Tidak keras juga Iya Bisa dibuter Benteng banget ya Ini enak banget Dan rasa ayamnya langsung bercampur dalam mie nya Dan yang senengnya adalah racikannya pas Tidak kehasinan Tidak Terlalu banyak mie cin Nah ini juga enak nih Sayurnya bisa bikin makin segar makanannya Yang pasti kita bisa pilih antara Ini saya pesan yamin asin ya Bisa pilih juga yamin manis Nanti mie nya ditambahin kecap Sama yang bikinnya Nah yukie kita coba Ceker Ceker lembut banget Ini adalah salah satu keunggulan di mie basok akung Cekernya itu lembut Gede banget Gak usah Berusaha Tinggal buang Apa namanya tulang-tulangnya Semua langsung Lumer di mulut Tambah kuahnya lagi lebih gurih Wah ini rasanya Bener-bener sama Seperti zaman dulu Karena saya sudah pernah kesini Udah lama juga ya Udah beberapa kali Dan rasa tetes sama Ini siomanya Nah siomanya rasa dominan ikannya terasa Pas banget dimasukin ke dalam kuahnya Dan kalau kesini saya biasa selalu pesen Yang BPTSC alias komplit semuanya Tapi beneran Ini cekernya Berjuara dunia Dan biasanya kalau kita datangnya kesorean Suka abis guys Dan memang panas Aduh maafkannya Kurang anggun dalam makan ceker Tapi yang pasti enak cekernya Oh iya Oh iya Mie baso akung ini membuat Mie nya sendiri Jadi semuanya terasa fresh dan segar Karena ratusan kilogram mie diproduksi setiap harinya Untuk keperluan para pelanggannya Dan memang terasa segar banget mie nya Ketahuan banget bahwa ini mie nya Homemade Dan juga baru dibuat hari itu Nah ini dia isian alias topping Dari mie baso akung Ada baso tahu Ada siomai Dan ini mie nya Yang segar itu tadi Ini bener-bener enak banget guys Harus coba kalau ke Bandung Dan sekarang kita mau cobain Pangsitnya yang lembut banget Isinya ayam Dan kulitnya bener-bener lembut Enak banget Sampai HPnya jatuh Ini dia baso besarnya Kita celupkan ke dalam ramuan saya Rasanya enak banget Nah itu dia teman naib Jalan-jalan ke mie baso akung Di jalan lodaya nomor 123 Mie baso legendaris Yang ada di kota Bandung Silahkan dicoba Jangan lupa untuk menicipi Yamin asin mie baso kuah Dengan BPTSC nya Alias baso pangsit ceker tahu Dan juga lain-lain Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa untuk kunjungi Aripokto.com Dan semua sosial medianya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya